Pemirsa Ardila Pungo, Israel Marhum Brigadir Polisi FS Anggota Brimobditas Menbe Pelopor, Polda, Papua Barat penuhi panggilan penyidik Polres Sorongkota sebagai saksi dalam kasus kematian suaminya. Didampingi para kuasa hukumnya, Ardila Pungo datangin mempelres Sorongkota guna memenuhi panggilan penyidik. Dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus kematian suaminya, Brigadir Polisi FS Anggota Satbrimobditas Menbe Pelopor, Polda, Papua Barat yang diduga tewas gantung diri beberapa waktu lalu di kediamannya. Pemenuhan panggilan pemeriksaan ini pun sekaligus menganulir tuduhan sejumlah pihak yang menduga bersangkutan telah kabur guna menghindari proses penyelidikan. Saya sampai saat ini saya masih sepaktif bekerja, saya sebesar yang bekerja di Politeks Kemen Pesorong, saya dari pagi sampai sore tetap bekerja. Kemen Pesorong di samping, iya, di api, saya masih, saya di istimewa, tenaga kuasa di situ, saya sambil bekerja, jadi menguji-muji mahasiswa, saya juga istimewa di situ. Masih sampai sekarang, ini pun saya lagi minta izin untuk datang, minta ikut terangan. Jadi, dugaan-dugaan atau perasaan dari para keluarga kelompok ini sangat tidak berada sungguh. Saya mau tegaskan, kalau klien saya jangan ke luar daerah, ke luar negeri pun, polisi tidak berahak. Polisi tidak berahak. Siapa bilang, dah, saya tanya polisi, kita ada argumentasi. Mengapa? Satu, dia bukan tersangka. Yang kedua, kalau itu dia tersangka sepanjang tidak dicabut paspornya untuk luar negeri. Dan dia sepanjang minta izin, dan diizinkan, dia bisa pergi. Tidak ada masalah kok, persoalan buku. Jadi, menurut pendapat saya, atas nama rekan-rekan tim, curgaan, dugaan, itu hanyalah perasaan. Dan bukan persoalan buku. Awalnya akan diperiakkan tidak. Sementara itu, pihak keluarga Brigpol FS melalui kuasa hukumnya menegaskan secara cermat akan mengikuti proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian setempat dan tidak segan mengadukannya ke Mabes Polri jika tak berjalan sesuai SOP. Banyak hal-hal yang belum bisa saya sampaikan. Nanti bisa saya sampaikan, melampaui batas dari pendidik dan bisa merusak tatanan proses pendidikan. Biar saja, ya, berjalan sesuai SOP. Tidak usah di desa-desa. Yang penting nanti kalau ada kejanggalan, ada rasa kok lambat, saya yang nanti langsung yang menemuin dari pihak-pihak, pendidik ataupun kasat ataupun kapolres ataupun dirkir. Dan kalau ini pun tidak kami anggap ataupun dari pihak-pihak menganggap masih ada kejanggalan ataupun kegerigaan, ya, saya yang gak sedang-sedang sampai ke Mabes Polri.